Terima kasih nomorasi dalam seputar Mas Barling Cakep. Pemirsa memperingati hari TNI ke-76 Koramil 07 Maos bersinergi dengan Polsek Maos dan masyarakat melakukan gotong royong pengecaraan lantai 2 gedung TPK Kurota Ayun. Koramil 07 Maos siap bersinergi dengan Polri. Pemerintah kecamatan dan Dewan membantu rakyat kapan saja. Dalam rangka memperingati hari TNI ke-76 Koramil 07 Maos Cilacap bersinergi dengan Polsek Maos dan pemerintah kecamatan membantu masyarakat desa Karangreja melakukan pengecaraan lantai 2 gedung TPK Kurota Ayun di RT01 RW 04 Dusun Kerikil desa Karangreja kecamatan Maos Cilacap. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Sindi Sakir, Forkopim Cam, dan perangkat desa. Sermah Darsono mewakili dan Ramil Maos mengatakan dalam rangka memperingati hari TNI ke-76 di tengah pandemi COVID-19 Koramil 07 Maos bersinergi dengan Polsek Maos dan Forkopim Cam Gotong Royong membantu masyarakat melakukan pengecaraan lantai 2 gedung TPK Kurota Ayun di desa Karangreja Maos. Berharap dengan dibangunnya gedung MTK dapat meningkatkan ahlak Kul Karimah bagi masyarakat sekitar dan generasi penerus. Kali ini, Dendramil 07 Maos menerjunkan 12 personil. Pada intinya, TNI selalu bersinergi dengan Polri dan Forkopim Cam selalu membantu masyarakat dalam membangunan di kecamatan Maos. Dari Cilacap, Ramayana Banyumas TV melaporkan. Terima kasih.